Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu alal mab'authi rahmatan lil'alamin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'ad Kita lanjut dan al-khanifillah Setelah selesai dari pembahasan nawasib Yang berarti totalnya berapa semuanya? Indah Ismail Sebelas Lima untuk yang menasabkan secara langsung Dan enam yang menasabkan dengan Anmutmarah Berarti Anmutmarah wujuban Kemudian yang empat Enam Atau yang lima lagi Dengan An Saya ulangi-ulangi susunannya Empat yang apa? Yang menasabkan secara langsung Yaitu apa? An, Lan, Kai, dan Idan Kemudian yang menasabkan dengan Anmutmarah Yang mutmarah jawazan ada berapa? Lima Berarti sembilan Kemudian Anmutmarah wujuban ada enam Berarti berapa? Semuanya Lima belas ya Baib lima belas Kalau untuk yang menasabkan secara langsung mudah Berarti tidak ada masalah Cuma yang diingat Syaratnya Nah, diantaranya tentang masalah An Ya, An Kalau dulu di Pembahasan Jurumi ya Tidak ada Persyaratan apapun Kemudian disini ada Faidah Yaitu Selama tidak didahului dengan Fi'il yang memberikan makna Ilmu Daib Demikian pula Fi'il yang memberikan makna Dhan Pada salah satu Naam Cara membacanya Sedangkan Laan Tidak ada syarat Kai Naam Syaratnya Tingat-tingat Harus didahului Harus didahului Yabah Ukasha Selama ta'lil Baik Naam Lafdhan Atau takdiran Kemudian Izan Ini yang memiliki Syarat Banya ikhwan Apa saja syarat Izan Untuk menasabkan fi'il Mendore Enda kikbal Di Sadrul Kalam Fi'il setelahnya Harus Bermakna Istiqbal Kemudian Syarat ketiga Tidak dipisahkan Dengan Fi'ilnya Kecuali apa Kecuali Kossam Atau Lanafi Ini yang menasabkan Secara langsung Kemudian yang menasabkan Dengan Anmutmaroh Jawazan Dan anggotanya Berapa Mudah Untuk yang Menasabkan Jawa Yang pertama Malamut Malamutaklil Kemudian Empat yang lainnya Huruf Atau Ya huruf Atau Berupa Wawu Fak Summa Dan Au Tapi dengan Syarat Syaratnya Apa Hudaifah Huruf-huruf Atau Yang tidak Dimaksudkan Yang tidak dimaksudkan Makna Fi'il Nam Kemudian yang Menasabkan Dengan An Mutmaroh Wujuban Ada berapa Berahmat Nama Apa saja Kai Terus Lamul Juhud Au Ha Au Nggak Ikut Nggak Ha Apa Kai Lamul Juhud Au Yang bermakna Apa Ila Atau Ila Kai Lamul Juhud Kemudian Au Dengan syarat Dia bermakna Ila Atau Ila Yang keempat Hatta Dengan syarat WL setarahnya Harus bermakna Mustaqbal Nah Kalau Nam Hatta Yang lainnya Taib Ada Hatta Jarrah Nanti Kalau ini Hatta Apa Harfu Gwayah Wat Ta'lil Kemudian Fa'asababiyah Dan Wawumaiyah Taib Diingat Ingat Jadi Nawasif 6 Yang 15 Ini Diingat Ingat Karena Itu Amil Yang Sangat Banyak Penggunaannya Diingat Sekarang kita masuk pada Pembahasan berikutnya Jawazimul Mundore Dan jawazim Yaitu amil-amil yang menjazamkan Fiil Mundore ada delapan belas Yang pertama Musani menyebutkan bahwasannya Amil yang menjazamkan itu ada delapan belas Dan yang sahih itu lima belas Jadi jadi satu Lam ya dengan alam sama Kemudian lamma dengan alamma sama Ya hanya saja pada alam dan alamma Kemasukan apa? Kemasukan Hamzah istifham Berarti yang menjazamkan itu Ya lam dan lamma nya Bukan hamzah istifham Disitu punya kerja Menjazamkan Kemudian Kaifama Wa kaifama In li'annahu Lam yujad Laha syahidun Min kalamil arap Karena kaifama Tidak didapati Yang menguatkan Syahid itu Dalil dalam Kaidah Nahu Dari kalam orang arap Ya Makanya kaifama Tidak dimasukkan Dalam jawazim Wa innama Zakarah Tabaan Nilkufiin Hanyalah Beliau menyebutkan Karena mengikuti Nulamaknahu Ahli Kufah Wa amma Iza Fahiyazaidatun Ala adil musannif Ada pun Iza Maka itu adalah Tambahan Menurut hitungan Musannif Berarti kan ada 18 Dikurangi Tiga Nam tinggal 15 Saib Wahiyanau'an Jazimun Nifi'lin Wahidin Wajazimun Nifi'lain Jawazim ini Terbagi jadi Dua Yang menjazamkan Satu fi'il Dan menjazamkan Dua fi'il Nah Falawal Sab'ah Ada pun Yang pertama Yang menjazamkan Satu fi'il Dan ini Lebih mudah Quran Pembahasannya Kata belah Ada tujuh Wahu'a Lam Nahu Lam yalid Wa lam yulad Wa lam yakullahu Kufuan ahad Lam yalid Si'irrab alif Lam yalid Harfu Harfu Nafi'in Wajazmin Wa kalbin Nafi'in 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 Fa'ilnya 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 Dhamirun Naam Naam Dhamirun Mustathirun Fihi jawazan Bakhtiruhu Dilatih Mengirap Yang cepat Yang lengkap Naam Baim Berarti Kanjatan kaki Nomor dua Lam Lam Harfu Nafi'in Wajazmin Wa kalbin Naam Harfu Nafi'in Jelas Untuk memiliki Makna Nafi'in Harfu Jazmin Linafi'il Mundari'i Wa kalbihi Madhiyan Maksudnya Apa Dia huruf Yang menjazumkan Fi'il Mundari'i Untuk Memberikan Makna Nafi'in Kepada Fi'il Mundari'i Tersebut Dan Mengubahnya Menuju Kepada Makna Maldi'i Makanya Dinamakan Harfu Kalbin Jadi Kalau ditanya Kenapa Dinamakan Harfu Nafi'in Jelas Memberikan Makna Nafi'in Kenapa Dinamakan Harfu Jazmin Karena Menjazumkan Nah Sekarang Yang sering Nah Badan Tidak Tau Yaitu Kenapa Dinamakan Harfu Kalbin Huruf Kalb Kalb Disini Bukan Hati Maksudnya Tapi Apa Nah Huruf Yang Apa Mengubah Makna Mudhara Yang Asalnya Apa Hal Hal Atau Istiqbal Menjadi Makna Maldi Jadi Fi'il Mudhara Kalau Kemasukan Lam Maknanya Menjadi Maldi Sesuatu Yang telah Lampau Perhatikan Fi'ilnya Marfu Kenapa Karena Terbebas Dari Nasib Dan Jazim Makanya Rafaknya Fi'il Mudhara Itu Amilnya Apa Maulana Tajar Maksudnya Apa Terbebas Dia Dari Nasib Dan Jazim Jadi Amil Yang Makna Dari Penunjukkan Zaman Memungkinkan Untuk Menunjukkan Makna Hal Ataupun Istiqbal Faiza Dakhlat Alayhi Lam Jazamat Hu Wa Qallabat Hu Ila Makna Al-Maldi Ababila Masuk Atas Nyalam Maka Akan Menjazim Dan Mengubah Menuju Makna Maldi Jadi Qalb Yaitu Huruf Yang Merubah Makna Zaman Hal Dan Istiqbal Yang Ada Pada Fi'il Mundhore Menjadi Makna Maldi Contohnya Tadi Ya Artinya Apa Zaid Akan Berdiri Tapi Kalau Dikatakan Lam Yakum Zaidun Ha Lam Yakum Zaidun Jadi Apa Maknanya Zaid Tidak Berdiri Sudah Terjadi Belum Ini Sudah Ya Berarti Menjadi Makna Maldi Nah Menjadi Makna Maldi Zaid Tidak Berdiri Dan Makna Maldi Yang Ditunjukkan Akhwan Bisa Berlangsung Sampai Waktu Pembicaraan Atau Berhenti Boleh Nah Misalnya Akhwan Nah Karena Lam Ketika Masuk Dalam Dalam Bahasa Kita Bisa Dimaknakan Tidak Atau Belum Nah Kalau Belum Berarti Penafian Itu Sampai Saat Pembicaraan Nah Hal Akal Tum Nah Lam Nakul Nah Kami Belum Makan Ya Kami Belum Makan Berarti Semenjak Tadi Sampai Sekarang Belum Makan Taib Tapi Terkadang Nah 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 Nafi Tersebut Nah Terputus Tidak Berlangsung Terus Sampai Saat Ketika Ditanya Tentang Nah Perbuatan Nah Kemudian Dikatakan Misalnya Seperti Contoh Tadi Z Tidak Berdiri Nah Jadi Dari Makna Yang Asalnya Menunjukkan Istighfal Atau Hal Ketika Kemasukan Lam Berubah Menjadi Makna Madhi Ini Dipahami Walam Yakullahu Kufuan Ahad Nah Lam Masuk Pada Yakun Secara Sarf Nah Secara Sarf Indah Hadaifah Apa Yang Terjadi Pada Yakun Hah Mampunnya Dihapus Kenapa Lilt Liltakalus Meniltika Istaginain Saib Karena Asalnya Apa Lam Yakun Lam Yakun Terjadi Apa Terjadi Nakal Dombah Dari Wabu Kekaf Kemudian Terjadi Iltika Usaginain Lam Yakun Akhirnya Wawunya Dibuang Lam Yakun Yang Kedua Lam Nahu Lam Yakud Dima Amarah Yang Kedua Keempat Ini Catatan Lagi Keempat Perhatikan Mithel Lam Seperti Lam Diabah Harfu Nafiyin Wajazmin Juga Cuman Lam Ini Lebih Banyak Digunakan Bermakna Belum Nah Wafarakad Hafib Ba'dil Umuri Tutlabuh Hilmutawwala Dan Diyamah Nam Berbeda Yaitu Nah Menyelisihi Lam Pada Beberapa Perkara Dan Bisa Dicari Pada Kitab-kitab Yang Nam Panjang Yang Menjelaskannya Saib Disyarah Juga Mengihalahkan Di Nam Yang Panjang Lebar Maksudnya Nam Cuman Disebutkan Sama Saja Dengan Lam Saib Sehingga Agar Tidak Memberatkan Tidak Dicari Dimutawwala Tidak Nah Nah Beratikan Tanbih Tanbih Ini Bagus Lama Ad-dakhilah Ala Al-fi'l Al-ma'di Laisat Nafiyatan Jazimah Wa Innama Hiyya Dharfun Bimakna Hien Ala Al-masyhur Wa Harfu Shartin Indasib Bawai Nah Lama Akhwan Disana Kan Ada Ketemu Juga Lama Yang Sering Kita Lewati Lama Tapi Masuk Pada Fi'il Madi Kalau Lama Masuk Pada Fi'il Mundure Dia Nam Harfu Nafiyan Wajazmin Wa Kolbin Tapi Lama Yang Masuk Pada Fi'il Madi Itu Bukan Nafiyah Bukan Pula Jazimah Hanya Dia Dharuf Yang Bermakna Hina Bermakna Ketika Falamma Najakum Ilal Barri A'ratun Maka Tadkala Atau Ketika Kami Selamatkan Kalian Menuju Kedaratan Kalian Berpaling Ya Dharuf Bermakna Hina Atau Dia Harfu Syaratin Menurut Sibawai Saib Tapi Nah Untuk Pemaknaan Dengan Dharuf Yang Memiliki Makna Ilayni Lebih Mudah Falamma Yaitu Ketika Atau Tadkala Ini Faidah Bagus Jadi Lama Bisa Masuk Bada Fi'il Madhi Fi'il Mundhorek Dan Bada Jumlah Ismiyah Ya Kalau Masuk Bada Fi'il Mundhorek Maka Harfu Jazmin Kalau Masuk Bada Fi'il Madhi Maka Dia Dharuf Bermakna Hina Kalau Masuk Bada Jumlah Ismiyah Maka Mayoritasnya Bermakna Illa Huruf Bermakna Illa Contohnya Ini In Kullu Nafsin Lama Alayha Hafidh Maksudnya Maka Kullu Nafsin Illa Alayha Hafidh Tidak Nah Setiap Jiwa itu Kecuali Atasnya Menjaga Jadi Setiap Jiwa Ada yang Menjaga Dia Menulis Mencatat Amalannya Ini Faidah Bagus Jadi Lama Ada Tiga Macam Ini Akhbar Ada pun Ayat Yang Disebutkan Lama Yakdima Amarah Di Ram Lama Yakdhi Lama Yakdhi Indah Maka Asya Tidak Tidak Terima kasih. Makanya dihitung jadi satu dengan lam seharusnya. Dan hamzah istifham ini dimakan hamzah istifham at-taqriri. Hamzah istifham at-taqriri. Yang dimaksud istifham at-taqriri ya kawan. Pertanyaan takriri yaitu apa? Pertanyaan untuk membawa orang yang diajak bicara itu. Mengakui perkara yang sudah tetap di sisinya. Karena intinya apa? Istifham pertanyaan untuk dia apa? Dia mengakui perkara tersebut. Seperti misalnya. Rasulullah s.a.w. sudah tahu bahwasannya Allah yang melapangkan dada beliau. Melapangkan dada beliau. Maka Allah katakan disini. Bukankah kami telah melapangkan dada beliau. Engkau wahai Nabi. Alam nasyrah lakasadrak. Alam naja'allahu a'inain. Ya bukankah kami telah menjadikan baginya dua mata. Nah. Jadi bermakna telah juga. Karena apa? Lam sama maksudnya apa? Harfu falbin. Bermakna maldi ya kawan. Jadi ini istifham takriri. Kemudian alam ma'ah. Alam nasyrah mudah. Coba di ikram. Di ikram wazi. Alam nasyrah. Hamzah apa ini? Hamzatul istifham. Alam harfu. Nafiyyan wa jazmin wa kalbin. Drus. Nasyrah. Nam. Nasyrah bi'almundari. Majzumun bi'lam wa alamatu jazmihi as-sukun. Alam ma'ah. Ini sama dengan lam ma'ah. Hanya dia ditahuli oleh hamzatul istifham. Istifhamnya juga sama ya kawan. Hamzatul istifham. At-takriri. Kakauli. Seperti perkataan penyair. Yaitu. An-Nabi Ghah az-Zibiyani. Ala hini atam tu'l masyib ala siba. Faqultu alam ma'ashu wa shaybu wazi'u. Saib. At-tab tu'alaitam huwa lawm. Ma'at-tasakkhut. Yaitu calaan bersamaan dengan apa? Ketidak terimaan. Saib. Ashu maksudnya. At-tabbah. Wa'zi'un ha'izajirun. Berarti maknanya ya kawan. Ala hini atam tu'l masyib ala siba. Nah di saat. Aku apa. Me' menjelah. Ya. Al-masyib ala siba. Yaitu. Ketuaan. Kerentahan. Atas masa-masa kepemudaan. Wa'kultu aku katakan. Alam ma'ashu wa shaybu. Ashaibu wazi'u. Nah. Tidakkah aku. Sadar. Tadkala. Ashaib. Yaitu tadkala ma'ah. Umban-uban itu. Wazi'u. Nah. Memberikan peringatan. Maka perhatikan makna. Ba'da zaha bi zamani sabwah. Wal futuwah. Wal inghimas. Fishahawat. Kultu li nafsi. Muwabbi khan'iyaha. Kaifala ashu wa'afiku. Anu qaflati. Wa stirsali. Fishahawat. Wa shaybu. Akbaru zajirin. Wa wa'id. Setelah hilangnya. Masa kepemudaan. Ya. Masa-masa. Muda. Hilang. Dan dia tenggelam dengan syahwatnya. Maka aku katakan. Kepada diriku sendiri. Mencelanya. Gak mencelan diri sendiri. Nah. Bagaimana aku gak sadar. Dari kelalaian ku. Dan apa. Terus meneruskan aku di dalam syahwat. Dalam keadaan. Uban merupakan. Pemberi peringatan yang paling besar. Dan pemberi nasihat yang paling besar. Syahidnya apa ya khuani filah. Alam ma ashu. Alam ma ashu. Di sini ashu. Syahidnya. Di Arab ashu saja. Bagaimana Arabnya ashu. Ismail. Daim. Fi'il mundari. Maszumun bilamma. Alam ma jazamnya. Hadfu harfil illah. Dari apa. Syahid. Yashu. Menjadi ashu. Daim. Walamul amri wa doa. Kemudian yang ke berikutnya akhwan. Berarti kalau hitungan mau dibetulkan. Berarti yang ketiga. Lamul amri wa doa. Nah. Contohnya. Li yunfiqdu sa'atin. Dan li yakdi alayna rabbuk. Dimasuk dengan lamul amri akhwan. Yang dituntut dengannya fi'il. Makanya. Disebut lamul amr. Karena memberikan makna perintah. Fa'idah. Alfarqu baina lamul amri wa lamul ta'lil. Sekarang ini bagus. Perbedaan antara lamul amr dan lamul ta'lil. Apa? Anna lamul amr tufidu tolam. Wa lamul ta'lil tufidu ta'lil. Nah ini seles. Kalau lam, amr memberikan makna tolam. Ya. Meminta. Menyuruh. Nah. Dan lamul ta'lil memberikan makna alasan. Ini dari sisi makna. Wahuwa anna ma ba'daha illatun lima qablaha. Yaitu maksudnya memberikan illah. Bahwasannya setelah lamul ta'lil. Itu merupakan alasan. Bagi yang sebelumnya. Wa la ta'lil illa maksorah. Ya. Lamul ta'lil, ikhwan. Nah. Tidak ada kecuali dalam kondisi dikasrah. Nah. Wa lamul amr ta'lil maqsoratan wa sakinatan. Iza atad ba'dal wawi awil fa'i aw thumma. Sedangkan lamul amr bisa dikasrah, bisa sukun. Apabila datang setelah wawu atau fa' atau thumma. Nah. Kalau sudah. Nah. Datang setelah apa? Thumma, ikhwan. Misalnya. Thummal yaqdu tafathahum. Ini lamul amrnya di sukun. Nah. Ada pun yang dikasrah. Contohnya ada dalam kitab. Li yuf fiq du sa'atin. Wa mitrullah mil amri lamud du'a. Dan semisal dengan lamul amr adalah lamud du'a. Zain. Wahiyya fil haqiqah lamul amr. Ya. Ini jangan sampai bingung. Kenapa. Dinamakan lamud du'a. Sama. Hakikatnya itu lamul amr yaqwan. Jadi lamul amr wa du'a'i. Itu satu. Ya. Hakikatnya lam. Yang memberikan makna perintah. Cuman. Alhamdulillah. Ya. Wa innama sumyat bithanika ta'aduban ma'allah. Hanyalah dinamakan lamud du'a. Sebagai bentuk adab. Ya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak pantas kalau kita katakan pada contoh. Liyaqaldi alayna rabbuk. Lam disini lamul amr. Siapa yang? Pantas untuk memerintah Allah. Ya tidak. Allah tidak ada yang pantas. Bahkan merupakan su'ul adab. Kalau hamba memerintah Allah. Tapi yang dia bisa lakukan adalah apa? Memohon. Berdoa. Makanya diistilahkan dengan lamud du'a. Ada pun. Irapnya. Li yun fiqzu saatin. Kasuhi di Irap. Terima kasih. Terima kasih. Masa'atin. Nah mudhafurnilih majurur. Baik. Liyaqaldi alayna rabbuk sama ya. Cuman disini lamnya. Nah meliyakdi ya. Sudah di Irap dulu. Liyaqaldi. Surahman. Sudah tadi ya. Sudah Irap tadi ya. Sudah mengirap belum? Belum. Nah di Irap. Liyaqaldi. Harifu. Harifu. Jasmin. Wadu'a. Taib. Naam. Naam. Taib. Fa'ilnya mana? Rambuk. Taib. Kemudian. Wa la bin nahi wa du'a. Ya la bin nahi wa du'a. Sama ya kawan. Ini satu kesatuan. Yaitu intinya la nahiyah. Du'a'iyah. Nah kalau diarahkan kepada Allah. Maka diarahkan la du'a'iyah. Karena apa? Tidak ada yang berhak untuk melarang Allah SWT. La an nahiyah yalati yutla bubiha tarkul fi'li. Yaitu naam. La yang apa? Yang diminta dengannya meninggalkan fi'il. Ya. Peninggalan fi'il yaitu agar tidak melakukan suatu perbuatan. Nah ini memintanya dengan la nahiyah. Memberikan makna larangan. Contohnya la tahzan. Ini mudah sekali. Dira Bapak Ilyas. La tahzan. Bapak Ilyas. Baik. Naam la tahzan la nahiyah. Cazimah. Baik. Kemudian tahzan. Fi'il mudhari majumun bila nahiyah. Wa'lamatul jazmihi sukun. Sekarang perhatikan fa'idah. Fa'idah. Alfargu baina lan nahiyah dan la wa'lannafiyah. Min haithu lafzi ikhtisasu la nahiyah bil mudhari. Naam. Wa jazmihi bikhilafin nafiyah. Dari silafat la nahiyah itu khusus pada fi'il mundhari dan menjazamkannya. Berbeda dengan nafiyah. Nafiyah itu bisa masuk mundhari. Bisa masuk apa? Maldi. Wa min haithul makna dari si makna innal kalam ma'an nahiyah talabiyun. Wa ma'an nafiyah khabari. Ya kalam kalau di siap ada la nahiyah maka itu talabi sifatnya. Ya kan? Talab. Atau dalam ilmu usul disebut dengan insya. Sedangkan apa? La nafiyah itu bermakna khabar. Bermakna khabar. Wa la an nahiyah. Tustak malu fi nahiyil gaibi wal mukhattab kathira. Ya nahiyah itu digunakan pada pelarangan yang gaib dan mukhattab. Banyaknya. Wa la tustak malu fi nahiyil mutakallim. Ya tidak digunakan untuk melarang orang yang berbicara. Ya bagaimana dia berbicara melarang untuk diri sendiri. Ay al-mundhare al-mabdu' bilhamzah awinnun. Yaitu mundhare yang diawali dengan namhamzah atau nun. Ya. Karena seorang bicara tentunya aneh kalau dia melarang diri sendiri. Lian lal mutakallim la yanha nafsahu illa indah tanziliha manzilatal ajanabi. Karena orang yang berbicara tidak akan melarang diri sendiri. Kecuali apabila dia bah tempatkan dirinya sendiri seperti kedudukan orang lain. Seperti misalnya para penyair ketika berbicara dengan diri sendiri. Nah. Terkadang menggunakan la nahiyah diarahkan pada mutakallim. Nah contoh untuk la yang bermakna doa. Rabbana la tu'akhirna. Wahyu Rabb kami jangan engkau hukum kami. Hakikatnya apa? La nahiyah. Cuman berkaitan dengan Allah tidak pantas. Kalau ini namakan la nahiyah makanya namakan la nam du'a'iyah. Da'ib harfu jazmin. Ma'am. Bimakna doa. Da'ib. Kemudian untuk tolap ini butuh dipahami bagus. Insya Allah kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andamura jayafah butuh dihafal. Amil butuh dihafal. Apalagi beberapa faidah tadi bagus. Untuk membedakan. Ini huruf yang sama tapi berbeda fungsi dan makna. Subhanakallah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.